Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Valimibita Wahyudi dari kelas 12 di Padua Dan saya sekarang akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang produk yang akan saya buat Yaitu dari ujian praktik PKW saya Jadi produk yang akan saya buat dan saya perjualan iklan dan saya pasarkan disini adalah Tas Ini untuk lebih jelasnya Namanya Merkin Nama produk dan nama toko saya dan nama produknya yaitu Tas Merkin Nah Untuk pengemasannya kita akan bungkus dulu dengan tote bag Silk dari kain sutra agar tidak membuat penjamuran Atau tidak membuat tas ini gampang terkelopek atau terkelupas Karena ini menggunakan kulit ular yang asli Atau kulit hewan lain Ngomong-ngomong tentang kulit ular Ya Untuk bahan dari Lahan baku dan bahan dasar dari tas ini adalah kulit ular Untuk sekarang Dan kalau misalnya Tas ini akan Menjadi sukses Kita akan mengembangkan dan mengembangkan dan memanjangkan seri kami dan bisa menggunakan kulit-kulit hewan eksotis lainnya yang baru Untuk dengan alat kita menggunakan banyak gergaji dan pengawet untuk mengawetkan kulit ini agar tidak mengalami dan tidak cepat mengalami pembusukan Dan juga mungkin kita akan menggunakan kulit warna untuk beberapa jenis dan seri tas Karena mungkin pelanggan kami banyak yang ingin dengan seri lain atau dengan warna lain karena itu juga sangat memungkinkan Dan juga kita menggunakan pola Dan juga kita menggunakan pola Kita memiliki kain dengan pola dari Dasar-dasar dari tas tersebut Nah, cara produksinya Jadi itu pembahanan Kita mendapatkan dan mendapatkan supply dari Apa namanya Kulit ular dari New Zealand Karena disitu New Zealand ini sangat dekat dengan Australia Namun Australia tidak mengizinkan kami untuk mendapat supply karena mereka sudah memilikinya Tapi New Zealand Dia masih berani untuk mensupply kita karena mereka percaya mungkin dengan brand kita akan hit pada kemudian harinya Untuk pembentukan seperti yang sudah saya sebutkan tadi dan sudah saya jelaskan tadi yaitu Dengan pola Kita memiliki kain dengan pola dasar dari tas kami Jadi mungkin dengan pola kain itu kita bisa membuat You know Tasnya menjadi nyata Cara penjualannya kita akan Mostly Karena kita berada di pandemi sekarang Online dahulu Dan kita akan Memasarkannya lewat mungkin Instagram Atau Shopee Atau Tokopedia juga bisa Dan kita akan Mungkin akan Meng-extend Kalau memang Tas kami bisa menjadi sangat populer Kita akan membuat pop up store Mungkin di Bandung, Jakarta, Jogja atau kota-kota besar lainnya di Indonesia Dan demografi kita atau target kita adalah kita dijual Kita menjual tas ini kepada Ibu-ibu atau Mungkin bapak Yang sudah menang ke atas Mungkin yang tidak Yang sudah tidak muda lagi Atau tidak remaja lagi Karena menurut saya tas ini sangat cocok untuk Ibu-ibu sosialita mungkin Atau mungkin ibu-ibu yang memang suka Kau itu mengolasi tas eksotik Dari kulit-kulit hewan eksotik tersebut Nah mungkin itu aja yang Bisa saya sampaikan hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih